Selamat menikmati 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 Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati 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 Buat dunia pelayanan Dan khususnya buat kita yang bergerak Di dalam dunia Dan akhirnya Saya mewakili Sintas Akademika Sintas Akademika Mengucapkan selamat mengikuti seminar akademis Tuhan Yesus memberkati Mari kesilapan Bapak Pendeta Muriwani Dan Bapak Henry Torebis Selamat malam semua Suara saya jelas Yang di belakang Jelas ya Topik kita Sebetulnya ini adalah topik yang Cukup berat ya Tapi saya berharap Saya bisa Memberi penjelasan Yang sekiranya Saudara-saudara semua bisa Pahami Ya Saya pertama-tama Ingin memperkenalkan Corellius Pantil ya Ya silahkan Pantil itu Adalah orang Belanda Lahir di Belanda Lalu kemudian Orang tuanya Pindah ke Amerika Dia ikut pindah Lalu kemudian Dia bersekolah Di satu sekolah Reform Calvin College Calvin College itu Dikalola oleh Orang-orang Belanda Yang pindah ke Amerika Orang-orang Reform Lalu kemudian Dia masuk ke Calvin Seminary Calvin Seminary ini Itu Di mana Louis Berkov Saudara mungkin tahu Louis Berkov ya Louis Berkov mengajak disana Dia duduk di bawah Louis Berkov Sekitar satu tahun Disitu Lalu pindah ke Princeton Princeton Seminary Waktu itu belum liberal Belum liberal Nah setelah Princeton itu Mau reorganisasi Sekolahnya Karena ingin Akomodir seluruh Pemikiran ya Termasuk liberal Dari segala macam Maka seorang yang Bernama John Grasm Machen Keluar dari sana Berserta beberapa Orang lain Keluar dari sana Lalu Pantil ikut Pantil muda ikut Lalu mendirikan Sekolah yang disebut Westminster Theological Seminary Masih ada sampai sekarang Di Amerika Seperti itu Dan Pantil mengajar disana Seumur hidupnya Sampai dia pensiun Seumur hidup Sampai dia pensiun ya Mengajar apologetika Apologetika Presa posisi Dan ini yang kita bahas ya Saya kira itu sudah Perkenalan singkatnya Sebelum itu Saya juga mau perkenalkan Pak Matalun Oh gitu ya Oh selalu Perkenalan Pak Muriwari Yanto Matalun Jelakam diri Pulau Melayani Tahun 1997 Lulus S1 Dari STMS Salem Malang 2006 Lulus program MIFT Master of Intercultural Reform Theology Dari Theological University Reform Sekarang Saudara Pak Matalun Lagi riset PhD Dalam bidang Sistematik Theologi Di seminari Yang sama di KMP Pendeta Di gereja-gereja Reform Di Indonesia Itu saja Perkenalan Biar sangat Hatam Di bidang Fantil Dan kalau Bapak Ibu Ini mau Masuk di grup Facebook Ada namanya tanggung jawab Bersama NEM Dan grup Fantil Terima kasih Jadi mungkin Saya lanjut ya Nah sekarang Kita perlu Membahas Secara ringkas saja Yang banyak hal Mungkin nanti Cuma overview Mengenai Teologi Dan epistemologi Daripada Fantil Epistemologi Itu adalah Bagaimana Kita mengetahui Jadi pengetahuan Tentang pengetahuan Banyak orang Kira mengetahui Tapi ternyata Pengetahuannya Itu salah Sumbernya Dari mana Lalu kemudian Sah atau tidak Pengetahuan Itu sah atau tidak Logis atau tidak Atau Jangan-jangan Irrasional Begitu Nah ini menjadi Bidang Kajian daripada Epistemologi Jadi kita Membahas Mengenai Teologi Dan epistemologi Daripada Fantil Nah Di dalam Teori pengetahuan Yang Dipercaya Oleh Fantil Dia maini Itu di Tradisi Reform Dalam hal ini Di dalam Tradisi Teologi Reform Itu Dengan Jelas Membedakan Antara Pencipta Dan Ciptaan Dan Perbedaan Ini adalah Perbedaan Kualitas Bukan Kuantitas Kan ada Yang berkata Tuhan Tahu Segala Sesuatu Manusia Tahu Sedikit Tetapi Levelnya Sama Jadi Tuhan Tahu Dalam jumlah Yang sempurna Manusia Tahu Dalam jumlah Yang ke Yang sedikit Yang kecil Tetapi Reform Tidak Demikian Ada Perbedaan Kualitas Antara Pengajuan Allah Dengan Manusia Sehingga Bagaimana Manusia Misalnya Tahu 2 Tambah 2 Sama Dengan 4 Dengan Tuhan Tahu 2 Tambah 2 Sama Dengan 4 Itu Tidak Sama Ada Perbedaan Kualitas Ada Istilah Di situ Saudara Kalau Saudara Perhatikan Di layar Sana Itu Archetype 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 Itu yang asli Yang orisinil Jadi Tuhan Yang asli Yang orisinil Lalu Manusia Ini adalah Salinan Archetype Seperti Itu Maka Dalam teori Pengetahuan Kita Pengetahuan Kita Hanya Bisa Benar Kalau Mengikuti Atau Mirip Dengan Pengetahuan Tuhan Sama Seperti Satu Buku Satu Buku Saya Mau Koto Kopi Hasil Kopi Yang Itu Hanya Bisa Benar Kalau Betul Meniru Yang Asli Kalau Tidak Meniru Yang Asli Berarti Sesuatu Yang Palsu Seperti Itu Jadi Pengetahuan Kita Manusia Ini Adalah Kopian Pengetahuan Tuhan Jadi Tuhan Yang Asli Pengetahuan Yang Asli Manusia Yang Kopian Yang Seperti Lalu Sekarang Kita Bicara Mengenai Point Of Reference Point Of Reference Ini Soalnya Titik Kerujukan Kita Apa Mungkin Saya Kasih Sederhana Masalah Keselamatan Misalnya Titik Kerujukannya Apa Kalau Saya Mempercayai Keselamatan Saya Hanya Karena Anugerah Tuhan Maka Titik Kerujukannya Adalah Tuhan Kalau Saya Percaya Keselamatan Saya Adalah Usaha Saya Karena Saya Berbuat Baik Maka Saya Selamat Maka Titik Kerujukannya Adalah Saya Ini adalah Dua hal yang Berbeda Dua hal yang Berbeda Maka Teologi Ini Sebetulnya Hanya Dibagi Menjadi Dua Berkian Paling Penting Teologi Yang Merujuk Kepada Allah Teosentris Dan Teologi Yang Merujuk Kepada Diri Antroposentris Kalau Seseorang Berkata Mari Kita Berbuat Baik Mari Kita Hidup Sesuci Sucinya Supaya Kita Selamat Dia Merujuk Kepada Manusia Bukan Merujuk Kepada Tuhan Allah Tapi Kalau Seseorang Berkata Apinya Orang Berdosa Kalau Tuhan Tidak Selamatkan Saya Maka Saya Mustahil Selamat Ini Dia Merujuk Kepada Tuhan Saudara Kalau Dengar Kotbah Pendeta Pendeta Gampang Ya Kalau Yang Menekankan Hidup Benar Supaya Selamat Hidup Suci Supaya Selamat Jadi Korpus Delicti Biar Bisa Selamat Saudara Tau Rujukannya Kemana Tapi Kalau Orang Rendah Hati Berdosa Aku Mungkin Bisa Selamatkan Diri Kecuali Aku Selamatkan Aku Ini Rujukannya Pasti Tuhan Jadi Pengetahuan Kita Kalau Selalu Merujuk Kepada Tuhan Kalau Begitu Apa Sederhananya Standar Kita Mesti Alkitab Apa Yang Kita Tahu Melawan Alkitab Yang Kita Tahu Melawan Alkitab Pasti Salah Tetapi Kalau Apa Yang Kita Tahu Selalu Selaras Selan Alkitab Pasti Selalu Benah Sederhananya Begitu Lanjut Masih Ada Yang Terakhir Ultimate Point Of Reference Mestinya Mestinya Adalah Alah Keritunggal Nah Nanti Saya Akan Menjelaskan Rujukan Menurut Vandilia Bukan Sekadar Alah Dalam Pengertian Umum Kalau Kita Hanya Bicara Alah Dalam Pengertian Umum Banyak Orang Mengatakan Aku Percaya Tuhan Percaya Allah Islam Kan Juga Begitu Agama Agama Lain Juga Sama Tetapi Kalau Kristen Tidak Bisa Berkata Alah Secara Umum Seperti Ketika Teisme Yang Percaya Kepada Allah Dengan Ateisme Berhadapan Teisme Ini Sebetulnya Umum Betul Atau Tidak Islam Ya Teisme Kan Begitu Yang 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 Lain Itu Ateisme Tetapi Bagi Fantil Kita Tidak Bisa Bicara Allah Secara Umum Mesti Allah Teritunggal Maka Point of Reference Kita Allah Teritunggal Bicara Apapun Rujukannya Adalah Allah Teritunggal Lanjut Nah Ini Yang Sedikit Lebih Sulit Untuk Memahami Pemikiran Fantil Di Dalam Epistemologinya Itu Sangat Trinitarian Sifatnya Sangat Trinitarian Dalam Pengertian Sangat Dipengaruhi Oleh Doktrin Teritunggal Dan Memang Seharusnya Orang Kristen Itu Pemikirannya Harus Diwarnai Dipengaruhi Oleh Doktrin Teritunggal Seorang Teologi Reform Yang lain Yang Bernama Augustus Hopkin Strong Dia Berkata Bahwa Kunci Untuk Membuka Seluruh Ilmu Itu Adalah Tritunggal Doktrin Tritunggal Nah Mari kita Melihat Sekarang Apa alasannya Mengapa Tritunggal Sangat Penting Sekali Di Dalam Filsafat Itu Ada Pergumulan Tentang Yang Satu Dan Yang Banyak One And Many Atau Unity And Diversity Kesatuan Keragaman Jadi Itu Pergumulan Para Filsuf Nanti Saya Memberikan Contoh Contoh Sederhana Biar Tidak Terlalu Mengawang Atau Abstrak Jadi Filsuf Yunani Yang Bernama Thales Itu Filsuf Yunani Yang Yang Dicatat Di Dalam Sejarah Yang Yang Pertama Mungkin Ada Filsuf Yunani Yang Lainnya Kita Tidak Tau Tapi Yang Dicatat Dalam Sejarah Thales Mengatakan Unsur Segala Sesuatu Itu Adalah Air Air Ini Misalnya Mikrofon Ini Diperas Tetap Keluar Air Mimbar Ini Misalnya Diperas Keluar Air Manusia Apalagi Berapa Puluh Persen Air Jadi Unsur Utama Segala Sesuatu Itu Adalah Air Dengan Demikian Dia Menekankan Kesatuan Yang Satu Menekankan Yang Satu Lalu Kemudian Seorang Filsuf Lain Itu Yang Bernama Permenidas Permenidas Itu Berkata Apapun Yang Ada Itu Ada Apa Yang Exist Itu Exist Disini Dia Menyangkat Perubahan Perubahan Itu Hanya Sesuatu Yang Semu Apapun Yang Ada Ada Demikian Dia Menekankan Apa Disini Kesatuan Menyangkat Geragaman Lalu Kemudian Seorang Filsuf Lain Yang Bernama Heraclitus Dia Membuat Satu Tesis Yang Berlawanan Dan Permenidas Heraclitus Berkata Segala Sesuatu Berubah Kecuali Perubahan Itu Sendiri Semua Berubah Jika Anda Berjalan Satu Kali Ya Katanya Satu Kali Besok Kalau Anda Berjalan Disana Lagi Sudah Berubah Semua Air Yang Mengalir Disana Sudah Air Yang Berbeda Mungkin Struktur Pasir Dan Batu Di Bawahnya Sudah Berbeda Semua Jadi Segala Sesuatu Berubah Kecuali Satu Yang Tetapi Yaitu Perubahan Itu Sendiri Dengan Demikian Sebetulnya Dia Menekankan Prinsip Keragaman Yang Banyak Bukan Yang Satu Lalu Kemudian Plato Plato Menyatakan Bahwa Yang Sungguh Sungguh Real Itu Adanya Di Dunia EJ Apa Yang Kita Lihat Di Dunia Ini Sesuatu Yang Bayangan Dunia Bayangan Yang Tidak Real Sesuatu Bayangan Yang Tidak Real Maka Di Dalam Dunia Ini Kita Melihat Segala Sesuatu Tentu Tidak Sempurna Banyak Cacatnya Dan Memang Sebetulnya Ini Benar Sebenarnya Lihat Mimbal Ini Kelihatan Bagus Kan Tapi Kalau Diteriti Seteliti Diteritinya Mimbal Ini Banyak Cacat Ada Orang Berdoa Berikan Saya Istri Yang Cantik Yang Sempurna Yang Selalu Tersenyum Kepada Saya Yang Selalu Baik Hati Tapi Dapat Dapat Yang Cacat Betul Tidak Ada Tidak Yang Gak Pernah Berselisih Dengan Yang Sudah Menikah Yang Belum Menikah Yang Tidak Berhacangkan Sama Pacar Ada Tidak Maka Bagi Plato Segala Sesuatu Yang Kita Lihat Ini Ada Cacat Tidak Ada Yang Sempurna Tetapi Dalam Ide Kita Ada Yang Sempurna Kalau Saya Gambar Segitiga Disini Tidak Sempurna Tapi Dalam Ide Saya Ada Segitiga Tentang Segitiga Yang Sempurna Maka Menurut Dia Di Dunia Ide Betul Ada Segitiga Sempurna Ada Mimbar Yang Sempurna Ada Wanita Yang Sempurna Dan Sebagainya Maka Dia Menekankan Kesatuan Di Dunia Ide Dan Melihat Ketidak Teraturan Dalam Keragaman Dalam Dunia Yang Kelihatan Ini Perumuran Para Filsut Lalu Kalau kita Mungkin Saya Tidak Detail Membicarakan Semua Itu Kita Lihat Filsafat Modern Saudara Filsafat Modern Itu Dimulai Sejak Era Rene Descartes Dengan Slogam Yang Sangat Terkenal Sekali Aku Berpikir Maka Aku Ada I Think Therefore I Am Nah Sejak Rene Descartes Maka Misi Daripada Filsafat Itu adalah Mencoba Merumuskan Satu kebenaran Yang sifatnya Objektif Dan Mutlah Diterima Disini Diterima Dimana 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 Benar Disini Benar Dimana Dimana Benar Pada masa Lampau Benar Pada waktu Saat Ini Benar Pada masa Yang Akandar Kebenaran Yang bersifat Mutlah Dan Objektif Absolut Begitu Saudara Melihat Disini Apa Yang Mau Diperjuangkan Kesatuan Betul Ya Kesatuan Kebenaran Yang Satu Itu Yang Berlaku Dimana Dimana Dan Ini Sebetulnya Selalu Sedang Iman Grissan Kita Walaupun Kalau Modernisme Itu Lujukannya Apa Point of Reference Apa Manusia Kalau Rene Descartes Berkata Rasio Inilah Yang Menjadi Standar Pengetahuan Sebagai saat Dia Tidur Tiduran Tidur Tiduran Lalu Kemudian Dia Meragukan Keberadaan Dirinya Saya Ini Ada Atau Tidak Dan Dia Mulai Cubit Cubit Diri Cubit Cubit Dirinya Lalu Kemudian Dia Berpikir Kalau Aku Tidak Ada Karena Dia Sedang Meragukan Keberadaan Dirinya Kalau Aku Tidak Ada Lalu Siapa Yang Sedang Beraktifitas Meragukan Diri Justru Karena Saya Ada Maka Saya Bisa Meragukan Diri Maka Bagi Dia Aktifitas Meragukan Diri Itu Itulah Yang Membuktikan Dia Ada Maka Waktu Dia Berkata I think Therefore I am Saya Berpikir Dalam Meragukan Diri Aku Berpikir Maka Aku Ada Maka Itu Membuktikan Sebetulnya Eksistensinya Sungguh Ada Maka Bagi Dia Rasiosal Ini Menjadi Satu Standar Untuk Melihat Kebenaran Jadi Point of Reverence Apa Filsafat Modern Kalau Saya Rujuk Kepada Descartes Manusia Kalau Kita Krisen Tidak Boleh Jadi Filsafat Modern Menekankan Kesatuan Lalu Kita Lihat Sekarang Mengenai Filsafat Eksistensial Dan Post Modernisme Kalau Filsafat Eksistensial Ini Adalah Bapaknya Filsafat Post Modern Era Kita Sekarang Ini Era Post Modern Saya Tidak Tau Apakah Ada Hubungannya Kebaktian Gereja Yang Hingar Dengan Post Modernisme Saya Belum Lihat Relasinya Sejala Logis Tetapi Kalau Spirit Antikamabatia Papanan Itu Sama Betul Sama Seorang Padata Bayangkan Tidak Usah Persiapkan Kotbahnya Seperti Seminar Ini Tidak Usah Persiapan Lalu Kemudian Ketika Tampil Di depan Sudara Sudara Tadi Ketika Saya Berdiri Dan Maju Kemimbar Ini Ruh Kudus Berbicara Kepada Saya Kamu Harus Bicarain Ini Antikamabatia Begitu Puji Pujian Tidak Tahu Waktu Berapa Lama Yang Penting Lompat Lompat Hingar Hingar Sampai Berjam Jam Nanti Pas Dengar Kotbah Tidur Semua Tidak Mau Diatur Liturgi Kalau Diatur Liturgi Itu kan Mapan Tapi Tidak Mau Antikamapanan Postmodernisme Seperti itu Bebas Bebas Kebenaran Tidak Boleh Dilihat Sebagai Mutlak Dan Absolut Tak Boleh Kebenaran Itu Bersifat Relatif Maka Kalau Ada Pendeta Yang Mengatakan Kenapa Merujuk Kepada Konsili Kalsedron Kenapa Merujuk Kepada Ajaran Bapak Begerja Mengenai Keritung Teorik Saya Sendiri Bisa Kan Begitu Nah Ini Spirit Antikamapanan Jadi Dia Kira Tuhan Bekerja Melalui Orang Per Orang Saja Begitu Padahal Tuhan Bekerja Melalui Komunitas Kalau Tersiran Saya Atas Alkitab Keluar Daripada Tersiran Komunitas Kristen Secara Umum Maka Saya Pasti Sesat Tuhan Tidak Bisa Membenarkan Peribadi Tuhan Bekerja Di Dalam Satu Tubuh Gereja Maka Kalau Ada Tersiran Yang Benar Ini Tetapi Melawan Seluruh Tersiran Orang Lain Dia Pasti Pasu Dan Sesat Maka Saudara Jangan Bangga Kalau Lihat Ini Baru Saya Baru Temukan Baru Jangan Bangga Saudara Sangat Mungkin Dia Sedang Menyesatkan Orang Ini Spikir Postmodern Filsabat Postmodern Soal Jangan Antik Kemapanan Dan Kebenaran Itu Bersifat Relatif Saya Mungkin Menjelaskan Sederhana Saja Artinya Kebenaran Bagaimana Perspektif Masing-masing Maka Segala sesuatu Menurut Postmodern Kita Harus Pikirkan Ulang Ini Isilah Isilah Kayak Ini Rethinking Memikirkan Kembali Atau Mencoba Mengumurkan Kembali Karena Tidak Mau Terima Begitu Saja Yang Diberikan Di Satu Sisi Ini Bagus Dalam Pengertian Apa Yang Kita Terima Kan Perlu Diuji Yang Kita Terima Dari Dulu Kan Perlu Diuji Kan Tetapi Di Sisi Lain Ini Mempunyai Spirit Pemberontakan Yang Tidak Mau Diatur Oleh Otoritas Salah Seorang Filsuf Postmodern Yang Namanya Michel Foucault Ya Cuma Saya Tidak Tau Untuk Pransi Namanya Karena Perancis Michel Foucault Ini Seolah Sejarah Dia Mengajarkan Begini Mengenai Seksualitas Seksualitas Itu Bikinan Gereja Bikinan Kristen Atau Bahkan Bikinan Politik Untuk Menghambat Kebebasan Orang Di Dalam Mengekspresikan Kehidupan Seksualnya Dengan Benar Jadi Dia Membedakan Antara Seks Itu Sendiri Dan Seksualitas Yang Diciptakan Seksualitas Yang Diciptakan Misalnya Apa Kalau Berapa Kalian Ya Sopan Yang Wanita Kamu Kalau Pacaran Itu Jangan Boleh Macam-macam Kamu Kalau Pacaran Laki-laki Mesti Cari Yang Perempuan Jangan Laki-laki Cari Sama Laki-laki Perempuan Sama Perempuan Begitu Itu Bagi Michelle Foucault Itu Adalah Seksualitas Yang Diciptakan Manusia Yang Dia Bedakan Dan Seks Itu Sediri Maka Karena Dia Percaya Semacam Ini Saudara Maka Kehidupan Seksualnya Menjadi Buas Sekali Benar-benar Lihat Waktu Dia Amerika Dia Terlibat Dalam Komunitas Gay Ikut Mandi-mandi Di Pemandian Itu Tom Homo Lalu Kemudian Saudara Tidak lama Berapa tahun Kemudian Dia Terkena HIV AIDS Dan Dalam Tempung Satu Dua Tahun Dia Jatuh Di Depan Apartemen Yang Mati Inilah Akibat Kalau Tidak Mau Diatur Tidak Mau Diatur Maka Pesan Saya Saudara Di Seminar Ini Belajarlah Melihat Ke Belakang Bagaimana Gereja Zaman Dulu Yang Sudah Dipimpin Tuhan Mengajar Dan Kita Juga Sebagai orang Kristen Harus Bertanggung jawab Untuk Melihat Ajaran Kristen Doktin Kristen Ini Sebagai Sesuatu Yang Sifatnya Komunal Bukan Orang Perorang Tentukan Sendiri Menurut Mahunya Ini Spirit Daripada Kitab Hakim-hakim Dimana Orang Israel Mereka 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 Melakukan Apa Yang Mereka Pandang Baik Tidak Ada Nabi Tidak Ada Pimpinan Kan Saudara Sekarang Kita Akan Melihat Mengenai Apa Yang Dipahami Fantil Dalam Pergumulan Ini Jadi Menurut Fantil Problem Yang Satu Dan Yang Banyak Ini Tidak Menemukan Jalan Keluar Dalam Filsafat Mengapa Karena Mereka Tidak Merujuk Kepada Alah Tritunggal Hanya Di Dalam Tritunggal Maka Yang Satu Dan Yang Banyak Itu Kita Dapat Pahami Dengan Dengan Benar Bahkan Yang Satu Dan Banyak Itu Ternyata Bukan Sesuatu Yang Abstrak Ternyata Berujung Pada Satu Pribadi Yang Kita Kenal Yaitu Yesus Kita Kenal Yesus Krisus Kita Mengenal Alah Tritunggal Saya Ingin Menjelaskan Sekarang Bagaimana Problem Satu Dan Banyak Ini Ketika Seseorang Misalnya Menekankan Kesatuan Saja Itu Menuju Kepada Nihilisme Ketika Seseorang Menekankan Keragaman Saja Itu Menuju Kepada Sama Kosong Nihil Juga Ilustrasi Sederhana Saya Coba Ini Ambil Ini Tisu 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 Ini Satu Tisu Kalau Tisu Ini Saya Robek Artinya Saya Membuang Kesatuan Tadi Tadi Satu Tisu Saya Buang Kesatuan Saya Robek Seperti Ini Sekarang Sekarang Masih Jadi Satu Tisu Seperti Tadi Tidak Sudah Terpilah Bermacam Potongan Nah Saudara Masih Lihat Potongan Potongan Ini Karena Apa Masih Menggunakan Kesatuan Di Tangan Saya Yang Menyatukan Potongan Potongan Ini Betul Atau Tidak Sekarang Mari kita Buang Kesatuan Artinya Tangan Saya Tidak Usah Lagi Memegang Kertas Kertas Ini Saya Lepas Melayang Di Udara Saudara Masih Lihat Melayang Di Udara Potongan Kertas Ini Karena Masih Memanfaatkan Kesatuan Yaitu Udara Udara Terbuka Betul Atau Tidak Bayangkan Tidak Ada Udara Tidak Ada Apa Ini Lepasnya Kemana Tidak Bisa Saudara Tidak Tidak Ada Lagi Kalau Masih Kelihatan Berarti Ada Lumpah Mersatu Betul Atau Tidak Ini Sederhananya Jelas ya Jadi Menekankan Kesatuan Dengan Mengabaikan Keragaman Itu Nihil Kosong Absrak Bukan Absrak Absuk Sekarang Mari kita Balik Tadi Saya Katakan Menekankan Keragaman Mengabaikan Kesatuan Sekarang Kalau Kita Menekankan Kesatuan Dan Membuang Keragaman Ini Lebih Sederhana Lagi Kalau Saya Pakai Ilustrasi Kalau Kita Ini Semua Mukanya Sama Semua Satu Kiki Kita Sama Mata Kita Sama Semua Sama Warna Kulit Sama Kalau Saya Senyum Anda Senyum Saya Masih Bisa Mengenal Anda Anda Bisa Mengenal Saya Atau Tidak Kesatuan Itu Menjadikan Sesuatu Absur Kalau Seluruh Dunia Hanya Air Saja Semua Air Saya Air Ini Air Ini Air Hanya Satu Air Apa Maknanya Itu Tidak Ada Makna Maka Seorang Penyikut Fatili Yang Berkata Ras Duni Dia Berkata Kalau Siang Dan Malam Itu Sama Dan Satu Gelap Dan Terang Itu Sama Dan Satu Segala Sesuatu Sama Dan Satu Maka Tidak Ada Makna Apa Betul Ya Tidak Ada Makna Apa Kalau Saya Ini Adalah Mata Semua Dada Tangan Dada Mata Semua Satu Mata Semua Mata Maka Tidak Ada Makna Jadi Menekankan Kesatuan Membuang Keragaman Kosong Ini Pergumunan Dari Filsafat Saya tambah Lagi Satu Sekarang Mungkin Lebih Berat Sedikit Biasanya Orang Mencari Hakikat Dari Sesuatu Itu Ada Dua Cara Mencari Esensi Esensi Itu Inti Inti Mungkin Bahasa Sedangkan Inti Hakikat Seseorang Mencari Hakikat Dari Sesuatu Hal Itu Pertama Pake Cara Generalisasi Dari Yang Khusus Bergerak Kepada Yang Umum Yang Kedua Pake Cara Partikularisasi Dari Yang Umum Bergerak Kepada Yang Khusus Saya Kasih Contoh Misalnya Mungkin Saya Ambil Contoh Dari John Frame Saja John Frame Ini Murid Dari Pada Fantin Anjing Misalnya Seekor Anjing Namanya Vido Seekor Anjing Misalnya Namanya Vido Kalau 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 Mau Cari Hakikatnya Vido Dengan Cara Generalisasi Berarti Kita Bergerak Daripada Vido Yang Khusus Tadi Bergerak Menuju Kepada Yang Umum Yang Universal Berarti Vido Ini Kolongan Apa Anjing Vido Kolongan Anjing Lalu Anjing Kita Cari Lagi Anjing Itu Apa Anjing Masuk Kedalam Kolongan Binatang Ya Betul Binatang Kita Bisa Cari Lagi Kita Bisa Generalisasi Lagi Untuk Mencari Esensi Apa Binatang Itu Masuk Dalam Makhluk Makhluk Hidup Makhluk Hidup Itu Apa Ini Sudah Tampak Apasal Bisa Dipegang Kalau Vido Tadi Saya Dipegang Vido Mungkin Waktu Dia Boyang Boyang Ekor Kan Tapi Kalau Sudah Makhluk Hidup Apa Apesar Masih Bisa Digeneralisasi Makhluk Makhluk Hidup Itu Kalau Terus Digeneralisasi Apa Mungkin Ciptaan Makhluk Hidup Keberadaan Mungkin Eksistensi Being Ya Begitu Being Ini Sudah Tampak Apesar Being Itu Apa Setelah Sampai Di Being Mau Diapakan Lagi Habis Tidak Ada Sampai Di Tidak Ada Lagi Jadi Mencari Hakikat Vido Yang Anjing Tadi Dengan Cara Generalisasi Sia Kosong Kosong Nah Sekarang Coba Kita Balik Pake Cara Partikularisasi Dari Yang Umum Khusus Vido Ini Kita Mencoba Cari Hakikatnya Yang Paling Penting Dari Hidupan Vido Apa Kata Jantung Nya Coba Ambil Jantungnya Lalu Kita Belah Jantungnya Dapat Apa Ya Paling Itulah Tadi Bilih Kiri Bilih Karang Gitu Dibelah Sampai Pada Intinya Atau Tidak Atau Unsur Ultimatnya Sampai Tidak Tidak Bisa Kalau Jantungnya Vido Terus Dibelah Belah Belah Lalu Kita Berkata Kita Sudah Mendapatkan Unsur Ultimat Tetapi Unsur Ultimat Yang Kita Katakan Ultimat Ini Masih Bisa Dibicarakan Di dalam hubungan Atau Relasinya Dan yang Lain Maka Itu Belum Unsur Ultimat Belum Masih Bisa Dibelah Lagi Kalau Terus Dibelah Dapat Apa Kosong Jadi Menekankan Kesatuan Menekankan Mencari Hakik Atau Esensi Sesuatu Dengan Cara Generalisasi Generalisasi Ini Masuk Kedalam Kategori Kesatuan Tadi Enthusiasia Dengan Cara Partikularisasi Itu Masuk Kedalam Kategori Kejamakan Itu Menuju Kepada Kenihilan Kosongan Fantil Berkata Hanya Dalam Dokter Tunggal Saudara Bisa Melihat Kesatuan Dan Keragaman Itu Dengan Utuh Di Dalam Keragaman Tunggal Tiga Pribadi Di Dalam Masing-masing Pribadi Seluruh Kesatuan 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 Esensinya Ada Sepenuhnya Baik Baga Bapak Anak Maupun Ruh Kudus Sebaliknya Bapak Partikularnya Partikularnya Yaitu Bapak Juga Direfleksikan Secara Penuh Di dalam Hakikatnya Jadi Jadi Bapak Sepenuhnya Direfleksikan Oleh Hakikat Yang Satu Itu Sementara Hakikat Itu Juga Merefleksikan Sepenuhnya Ketiga Pribadi Yang Sempurna Nah Kehidupan Sekarang Bidang apa Misalnya Ada Minus Satu Minus Dua Dan Sebagainya Angka Satu Tidak Bisa Berdiri Sendiri Tanpa Angka Yang Lain Butuh Kesatuan Dan Angka Yang Lain Tetap Sekaligus Angka Satu Itu Unik Sama Kalau Bicara Tertunggal Bapak 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 Bukan Anak Anak Bukan Roh Kudus Bapak Bukan Anak Unik Tetapi Tidak Bisa Tanpa Yang Lain Mengapa Matematika Bisa Seperti Itu Karena Matematika Diciptakan Oleh Tuhan Ini Spirit Reform Tidak Ada Bidang Yang Diluar Apa Namanya Diluar Hentah Bukan Hentah Diluar Daripada Prinsip Tuhan Prinsip Tritunggal Tidak Ada Semua Diwarnai Oleh Tritunggal Atau Boleh Saya Katakan Segala Sesuatu Sedang Merefleksikan Tritunggal Contoh Sederhana Lagi Sekarang Ruangan Ini Satu Kelas Seminar Satu Ruangan Satu Kelas Seminar Berarti Kesatuan Ada Kesatuan Tapi Dalam Satu Kelas Ini Ada Keragaman Yang Masing Unik Ada Pembicara Ada Audiens Bahkan Audiens Ini Masing Unik Betul Atau Tidak Masing Unik Tapi Satu Ruangan Satu Seminar Ini Ini Merefleksikan Apa Terhitung Maka Saudara Tauhid Tidak Bisa Jawab Ini Tauhid Tidak Bisa Jawab Ini Betul Atau Tidak Nanti Kita bahas Di dalam Apologi 3 Contoh Keluarga Keluarga Satu Keluarga Ayah Ibu Anak Anak Ayah Sama Ibu Sama Tidak Sama Masih Unik Tetapi Merupakan Satu Kesatuan Yang Tidak Bisa Dipisah Di Dalam Hukum Pernikahan Kristen Dikatakan Apa Seorang Laki-laki Akan Meninggalkan Ayahnya Dan Ibunya Dan Bersatu Dan Istrinya Dan Keduanya Menjadi Satu Dari Tuhan Berkata Apa Yang Dipersatukan Alah Tidak Dapat Dipisahkan Oleh Manusia Ini Refleksi Dari Tritunggal Sebetulnya Keluarga Itu Refleksi Dari Tritunggal Maka Ketika Ayah Paksakan Kehendanya Supaya Sama Dan Istri Supaya Sama Dan Anak Maka Dia Diktir Segala Sesuatu Sehingga Keunikan Istri Tidak Ada Keunikan Anak Tidak Dia Sedang Melawan Prisip Istri Tritunggal Bapak Bukan Anak Anak Bukan Bapak Maka Suami Bukan Istri Istri Bukan Suami Istri Tidak Segala Sesuatu Harus Sama Dengan Suami Ini Nanti Konsep Menekankan Kasa Tuhan Saja Itu Bahaya Jelas Ya Keluarga Itu Refleksikan Tritunggal Semua Saudara Lihat Satu Buku Satu Judul Satu Buku Itu Kasa Tuhan Tapi Dari Saudara Menggali Bermacam Ide Yang Disampaikan Oleh Buku Itu Merefleksikan Terhitunggal Maka Jangan Anti Doktrin Jangan Anti Teologi Belajar Ketua SET Berkata Belajar Teologi Itu Indah Ada Keindahan Yang Kita Gali Ada Keindahan Kita Tapi Hati Jangan Tertipu Dengan Orang Yang Baru Belajar Kemarin Lalu Menghina Segala Sesuatu Yang Di Belakang Lalu Berkata Ini Penemuan Yang Indah Sekali Yang Penting Sekali Gemarkan Saya Ikuti Teladan Saya Bohong Ya Lanjut Ya Sudah Sebagai ini Sudah Selesai Sekiranya Ya Ya Sudah Jadi Saya Tambahkan Masih ada Masih ada Jadi Epistemologi Kita Kristen Kita Sebetulnya Itu Saya Kata-kata Dasarnya Terhitungga Kita Sudah Bicara Mengenai One And Many Dan Aplikasi Praktis Bahkan Dalam Hidupan Kita Saya Sudah Sampaikan Yang Kedua Logika Kita Ini Pun Sebetulnya Tetap Berunjuk Kepada Terhitungga Tetap Berunjuk Kepada Terhitungga Logika Itu Apa Secara Sedang Logika Itu Kemampuan Membedakan A Dengan B A Bukan B B Bukan A Jadi Apa Di tangan Saya Mikrofon Mikrofon Ini Bukan Mimbar Nah Maka Kalau Orang Berkata Mikrofon Adalah Mimbar Mimbar Alam Mikrofon Dia Kacau Logika Jelas Ya Kacau Logika Nah Ini Kita Ambil Dari Mana Dari Krib Bapak Bukan Anak Anak Bukan Rok Kudus Rok Kudus Bukan Bapak Ada Semacam Antitesis Disitu Tidak Sama Saja Maka Ajaran Sabelian Itu Palsu Ajaran Doktrin Sabelian Yang mengatakan Bapak Adalah Anak Anak Adalah Rok Kudus Zaman Perjanjian lama Kita sebut Bapak Waktu Datang Kedalam Dunia Jadi Yesus Setelah Naik Kesorok Turun Lagi Jadi Rok Kudus Itu Doktrin Yang Menyesatkan Itulah Akibat Menekan Hanya Kesatuan Saja Nah Ini yang pertama Masalah logika Kedua Masalah logika Mendidik kita Bahwa Di dalam Pembicaraan Kebenaran Itu Tidak ada Jalan tengah Either Or Istilahnya Either Or Jadi Either This Or That Tidak ada Jalan tengah Nah Sekarang Misalnya Kalau Saya Pembicara Disini Maka Saudara Yang duduk Tidak Mungkin Pembicara Pembicara Hanya Boleh Salah Salah Satu Di Antaranya Ini Cara Berpikir Ini Cerminan Terhitung Gat Lagi Bapak Bukan Anak Anak Bukan Bapak Bapak Dan Saya Terus Lalu Yang ketiga Saudara Hukum Logika Kita Juga Bisa Dinyatakan Dengan Prinsip Law Of Non Contradiction Atau Hukum Tidak Berkontradiksi Kalau Di Tangan Saya Ini Adalah Mikrofon Berarti Dia Masuk Kedalam Golongan Kalau Saya Boleh Katakan Sound System Ini Jadi Kalau Mikrofon Ini Masuk Kedalam Golongan Sound System Maka Tidak Mungkin Pada Waktu Yang Sama Pengertian Yang Sama Relasi Yang Sama Masuk Kedalam Golongan Babi Atau Mungkin Yang Lebih Umum Sedikit Masuk Kedalam Golongan Hewan Maka Kalau Seseorang Pernyataannya Itu Membenarkan Kedua Hal Yang Bertentangan Dalam Waktu Yang Sama Pengertian Yang Sama Relasi Yang Sama Itulah Yang Disebut Contradiksi Dan Ini Melawan Natur Teritung Saya Kasih Contoh Sedangkan Sekarang I Can Not Speak English Even I Can Not Saya Bicara Bahasa Inggris Bahkan Satu Kata Saya Bisa Sementara Saya Bicara Bahasa Inggris Ini Kontradiksi Saudara Maka Ahli Hukum Itu Mereka Belajar Ilmu Logika Nanti Kalau Di Pengadilan Itu Orang Orang Yang Bicara Itu Palsu Bertentangan Satu Dan Yang Lain Itu Apa Namanya Pernyataan Pernyataan Mereka Itu Gampang Untuk Ini Makanya Harusnya Hama-hama Tuhan Belajar Ilmu Logika Bagus Sekali Karena Itu Bukan Ilmu Kafir Kita Bukan Golongan Yang Suka Kafir Kafirkan Itu Kadrun Kan Bukan Kafir Ilmu Logika Itu Adalah Wahyu Umum Tuhan Yang Dinyatakan Di Dalam Wilayah Apa Sotel Bukan Penemu Ilmu Logika Bukan Dia Hanya Menemukan Ilmu Logika Yang Memang Tuhan Taruh Dalam Ciptaan Itu Wahyu Umum Karena Logika Kita Mencerminkan Tritung Bapak Bukan Anak Anak Bukan Bapak Bapak Bukan Rauh Kudus Jadi Saudara Dengan Demikian Maka Epistemologi Fantilian Itu Sifatnya Trinitarian Dan Dengan Dasar Epistemologi Inilah Nanti Dioperasikan Kedalam Wilayah Apologi Dan Yang Paling Mending Adalah Bahwa Fantilian Menegaskan Mengenai Adanya Antitesis Nanti Kita Bahas Di bagian Kedua Antitesis Antara Believer Orang Percaya Dan Unbeliever Orang Tidak Percaya Apa Yang Dipegang Oleh Orang Tidak Percaya Selama Itu Melawan Alkitab Pasti Palsu Bukan Ada Kemungkinan Berat Ada Kemungkinan Salah Tidak Pasti Palsu Apa Yang Dipegang Orang Kristen Sebagai Orang Yang Percaya Yang Sudah Dilahirkan Kembali Yaitu Alkitab Pasti Mudah Benar Satu Satu Nah Ini Menjadi Prinsip Apologetika Pantilian Selanjutnya Kalau ada yang Mau bertanya Silahkan Si Pertama Pertama Ya Pertama 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 Ya Oke Berdiri Kalau bisa Berdiri Kalau bisa Siap Biar Diatan Baik Terima kasih Buat Tentu Yang ada Tadi Dari Penjelasan Penjelasannya Ada yang Saya belum Pahami Tentang Menikankan Keraguan Apa Kesetuan Terus Menikankan Kesetuan Apa Keragaman Berlibat Nijil Dan seharusnya Bagaimana Pak Itu pertanyaan Saya kira Sudah terjawab Dari dokter Dari Tunggal Kembali kepada Dokter Dari Tunggal Di dalam Dari Tunggal Kita memahami Bagaimana Kesetuan Dan Keragaman Itu mempunyai Relasi yang Sesungguhnya Jadi Kalau mau Memahami Tentang Kesetuan Keragaman Yang satu Dan banyak Rujuklah Kepada Dari Tunggal Itu satu-satunya Rujukan Saudara Anda bisa Rujuk Kepada Tauhid Atau Yang lain Jawab Ada yang lain Silahkan Baik Saya akan bertanya Jikalau Pesatnya Pada Manusia Atau Antroposentris Apakah Gabungan Dari Unity Dan Diversity Memiliki Makna Yang sesungguhnya Secara Realitis Atau Tidak Saya Tidak Melihat Relasinya Antara Antroposentris Dan Unity Dan Diversity Coba Bagaimana Coba Dielaborasi Dijelaskan Lebih baik Ada yang Kalimat-kalimat Yang Diartikulasikan Lebih bagus Dimana Yang Yang Saya Nanyakan Bahwa Dalam Itu tadi Ada Kesatuan Dan ada Keseluruhan Yang Kalau Misalnya Misalnya Itu Tadi Bahwa Sesatunya Tidak Menunggu Banyak Adanya Kesatuan Dan Keberagaman Tidak Hanya Dalam Keberagaman Nah Kalau Misalnya Pusat Itu Dalam Diri Untuk Menemukan Yang Atau Yang Dianis Disitu Apakah Mereka Menemukan Ketika Adanya Kesatuan Dan Biberagaman Gimana Maksudnya Saya juga Saya juga Ternyata Coba Pertanyaannya Secara Simpel Maksudnya Berarti Apa Yang Kamu Tanya Tadi Sesuai dengan Perintah Saudara Bim Mengatakan Bahwa Jika Unity Saja Berarti Mijir Tapi Kalau Misalnya Beragaman Saja Sama Juga Dengan Diri Nah Kalau Usahanya Dalam Menemukan Realitas Sesungguhnya Itu Dalam Diri Manusia Apakah Bisa Mereka Temukan Makna Sesungguhnya Itu Atau Tidak Tanpa Merujuk Kepada Teritunggal Itu Pergumulan Manusia Sekarang Kalau Doa Harus Satu Arah Bagaimana Pakaian Harus Sama Semua You Beda You Kafir Semua Kafir Anda Kira-kira Indah Tidak Sebagai Manusia Coba Dimana Keindahan Justru Kita Kesatuannya Pada Hakikat Ya Kristen Ya Pada Hakikat Yaitu Satu Alkitab Satu Iman Satu Dokter Satu Dokter Yang Kristus Tetapi Yang Sisanya Keberagaman Itu Yang Membuat Indah Itu Yang Membuat Indah Sama Seperti Saya Satu Pribadi Tetapi Saya Tidak Boleh Mengabekan Keragaman Dalam Diri Saya Kalau Saya Hanya Menekankan Kesatuan Kesatuan Pribadi Dan Saya Percaya Pribadi Saya Berkebutukan Pada Jiwa Saya Maka Saya Hanya Memperhatikan Jiwa Tubuh Tidak Memperhatikan Itu Kacau Tuhan Yesus Menembus Tubuh Dan Jiwa Itu Sebab Dia Bangkit Dari Kematian Maka Saudara Merujuk Kepada Apa Saja Kepada Diri Kepada Konsep Yang Bukan Teritunggal Akan Merusak Manusia Merusak Esensi Manusia Merusak Ada yang lain Jadi Dari Dari Awal Kita Diskusi Adalah Saya Menangkap Bahwa Apa Yang Menjadi Jasa Pemikiran Kita Harus Kita Letakkan Kepada Esensi Atau Ketikat Atau Prinsip Daripada Teritunggal Itu Maksud Bapak Seperti Apa Yang Menjadi Dasar Atau Pola Berkikir Kita Harus Kita Selaraskan Kepada Hakikat Teritunggal Ini Daripada Diskusi Kita Jadi Harus Sebetulnya Ini Bukan Pilihan Sebetulnya Kalau Mau Sungguh Bertanggungjawab Jadi Kristen Itu Bukan Pilihan Rujukan Satu-satunya Hanya Teritunggal Sebetulnya Artinya Ini Adalah Merupakan Dasar Pemikiran Kita Nanti Baru Kalau Kita Berfikir Seperti Bisa Kita Selaras Dengan Yang Lain Itu Poin Jadi Dasar Daripada Epis Kalau Bahasa Ilmiahnya Epistemologi Kita Dasar Daripada Iman Kita Dasar Daripada Kita Menginterpretasi Segala Sesuatu Dasar Daripada Hidupan Praktis Kita Tidak Satu Bidang Pun Yang Lebih Dari Teritunggal Artinya Dari Dasar Pemikiran Kita Nanti Kemudian Pola Berfikir Kita Tentu Nanti Berpengaruh Pada Perilaku Kita Jadi Kalau Sifat Trinitarian Hidup Kita Pasti Misalnya Contoh Dalam Menafsir Alkitab Saya Mencoba Fokus Kepada Hal Ini Karena Yang Sekarang Ini Paling Banyak Dijianati Menurut Saya Adalah Pekerjaan Tuhan Dalam Sejarah Yang Menggunakan Komunitas Untuk Menafsir Alkitab Seseorang Yang Menafsir Alkitab Lalu Membenarkan Tafsirannya Sendiri Tanpa Melihat Yang Lain Dia Sedang Tidak Merujuk Pada Teritunggal Karena Teritunggal Itu Kesatuan Dan Keragaman Itu Utuk Di Sana Maka Kalau Mau Jadi Kristen Yang Bertanggung Jawab Tidak Bisa Hanya Merujuk Kepada Pemikiran Saya Sendiri Tafsiran Saya Sendiri Tapi Melihat Bagaimana Saudara Saudara Seiman Lain Juga Menafsir Alkitab Yang Sama Artinya Kita Mau Mencari Satu Kebenaran Tentu Kita Memperbandingkan Dengan Kebenaran Kebenaran Lain Itu Spirit Itu Seperti Jadi Nanti Kita Dengan Pola Tentu Kita Bisa Menentukan Betul Adalah Ini Yang Terbaik Gitu Ya Sebetulnya Bukan Paling Benar Satu Satunya Benar Kalau Wilayah Esensi Kita Mesti Bicara Satu Satunya Benar Tetapi Kalau Wilayah Yang Non Esensial Wilayah Yang Boleh Kita Menjadi Membuka Ruang Untuk Keragaman Itu Tidak Boleh Bicara Satu Satunya Tidak Boleh Selamat Malam Nama Saya Taskan Kami Mau Pertanya Pada Pak Wari Wali Malam Ini Kita Berbicara Mengenai Tri Taskan Pertanyaan Saya Pertama Apakah Ada Perbedaan Mengenai Asal Usul Trinitas Dengan Tritunggal Apakah Ada Perbedaan Arti Trinitas Dengan Tritunggal Pertanyaannya Kedua Tadi Pak Muriwali Menyampaikan Bahwa Memaparkan Bahwa Teologi Itu Ada Ada Teologi Teologi Teosentris Dan Teologi Antropologis Antroposentris Antroposentris Dalam Melakukan Usaha Interpriner Nah Konsep Tristis Ini Bisakah Kita Jatikan Dengan Teosentris Atau Tritunggal Memang Satu-satunya Rujukan Mesti Tritunggal Jadi Kami Perjelasan Dari Pak Muriwali Terima kasih Trinitas Itu Dari Istilah Triniti Bahasa Inggris Three And Unity Tiga Dan Unity Triniti Jadi Sebetulnya Sama Dengan Tritunggal Trinitas Dengan Tritunggal Istilah Yang Sama Memang Itu Bukan Istilah Alkitab Tetapi Itu Adalah Ajaran Alkitab Karena Alkitab Memang Membicarakan Alah Kristal Sebagai Tritunggal Lalu Masalah Bisnis Tadi Orang Bisnis Maunya Sendiri Mau Atur Segala Sesuatu Tidak Ada Rekan Bisnis Yang Mau Bisnis Sama Dia Betul Terik Cobalah Berbisnis Anda Buat Aturan Sendiri Langgar Sendiri Tidak Berdulikan Bisnis Bangkrut Anda Muslim Memperhatikan Keragaman Orang Ini Maunya Apa Mari Kita Runding Coba Bagaimana Supaya Bisnis Sama Sama Maju Jadi Pribadi Pribadi Yang Berbeda Mencoba Menyatukan Persepsi Bisnis Mereka Itu Prinsip Berhitung Kesatuan Dan Keragaman Jadi Coba Tantan Saya Misalnya Saya Ini Bendebat Dimana Saja Bina Kehidupan Yang Tidak Releven Dengan Teritunggal Semua Releven Nah Ini Yang Tidak Dikotbakan Dari Mimber Gereja Mimber Gereja Kalau Sudah Turun Menjadi Hotbah Moral Kamu Harus Melakukan Ini Orang Susah Dibantu Hanya Itu Saja Tidak Pernah Bicara Teritunggal Tidak Pernah Bicara Kristus Maka Kacau Sekali Mimber Menjadi Mimber Yang Mengkhianati Iman Kristen Mimber Yang Tidak Memuliakan Tuhan Ada Hubungan Ada Oke Terima kasih Atas Kacatannya Jadi Pertanyaan Saya Bicara Berbicara Tadi Tentang Bicara Yaitu Bagaimana Kita Membedakan A Dengan B B Dengan A Tidak Sama Dengan B Dan B Tidak Sama Dengan A Seperti Yang Bapak Sampaikan Tadi Bahwa Begitu Juga Dengan Tidak Allah Bukan Bapak Bukan Anak Anak Bukan Bapak Buk Pertanyaan Yang Pertanyaan Yang Bagaimana Bapak Mengatakan Hal itu Menyamakan Dengan Pengertian Logika Tersebut Dengan Bapak Tidak Sama Dengan Anak Dan Anak Tidak Sama Dengan Tidak 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 Menjadi Menjadi Logika Logika Mungkin Saudara Kurang Jelas Dari Penjelasan Saya Tadi Kalau Hanya Menekankan Unit Bahwa Allah Itu Satu Satunya Tidak Ada Keragaman Dalam Dirinya Maka Logika Lumpuh Disini Logika Itu Butuh Antitesis Butuh Keragaman Untuk Menghidupkan Logika Betul Atau Tidak Saya Kasih Contoh Kesatuan Kalau Semua Hanya Air Saja Logika Mati Blank Tapi Kalau Ada Air Ada Yang Kering Ada Lautan Ada Daratan Kita Bisa Mencerna Bisa Membedakan Air Dengan Daratan Begitu Lautan Dengan Daratan Logika Hanya Bisa Eksis Kalau Ada Antitesis Semacam Itu Ada Keragaman Maka Itu Relevansi Daripada Bagaimana Logika Kita Eksis Dengan Dokter Dari Tungka Kalau Kepercayaan Allahnya Itu Satu Buplak Susah Disini Logika Menjadi Kacauan Bahkan Di dalam Diri Allah Bagaimana Logika Allah Menjadi Eksis Kalau Yesus Adalah Bapak 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 Bagaimana Logikanya Bisa Eksis Oke Terjawab Bentar Ada Tunggu Mungkin Satu Dua Pertanyaan Lagi Supaya Buka Sisi Baik Mungkin Untuk Pertanyaan Terima Apakah Berbicara Tentang Logika Asalkan Tidak Berkentangan Dengan Namanya Trituan Yang mati di atas kayu selip itu Bukan kealahan Yesus Allah tidak bisa mati Maka kalau ada yang mengatakan Ya seperti dokter Erastus mengatakan Yesus itu mati dua kali Mati yang pertama itu Determinate Dibikin nol oleh Allah Bapak Semua memori, semua ingatan dihilangkan Itu bukan Allah Allah tidak bisa dinihilkan menjadi bukan Allah Allah selalu Allah dari kekal sampai kekal Kalau dia bisa berhenti jadi Allah Maka itu bukan Allah Itu sifatnya setelah korek Jelas ya Maka yang mati di atas kayu selip Itu adalah kemanusiaan Yesus Justru karena Allah tidak bisa mati Untuk menepus dosa kita Maka dia turun ke dalam dunia Mengambil natur manusia Nah istilah menjalma tadi itu Saya kurang sepakat istilah itu Karena menjalma ini sebetulnya berubah wujud kan Seperti orang Jawa itu ada kepercayaan Babi ngetet ya Babi ngetet itu berubah Manusia berubah jadi babi lalu mencuri Itu menjalma Yesus bukan menjalma Keilahian sang logos Perhatikan baik-baik Keilahian sang logos Bukan berubah menjadi manusia Allah tidak mungkin berubah menjadi manusia Tetapi natur manusia itu Dia ambil Ditambahkan Sehingga naturnya sekarang menjadi dua Allah 100% Karena memang dia alat Manusia 100% Setelah dia inkarnasi Menambahkan natur manusia Nah natur manusia Yesus Lengkap utuh sama seperti kita Tubuh dan ji Jiwa Yang mati di atas kayu salib itu Yang dimana jiwa meninggalkan tubuh Itu adalah kemanusiaan Yesus Keilahiannya Itu tidak berpengaruh apa-apa Tetap ilahi dari selama-lamanya sampai Selama-lamanya Maka ini salah kaprah dari pihak sebelah Juga dari pihak Islam Kalau Yesus itu Tuhan Allah Mengapa mati? Loh siapa yang bilang Allahnya yang mati Kita bilang kemanusiaannya yang mati Untuk menebus Jelas ya Terima kasih Nama saya Erwin Saya akan berpengaruh Tadi Bapak jelaskan bahwa Pengetahuan kita atau manusia itu Motocopy dari pengetahuan alam Jadi pertanyaan saya Kalau pengetahuan manusia itu adalah Motocopy dari pengetahuan alam Kenapa banyak manusia Salah pengetahuan yang khususnya dalam Pengetahuan tentang kriptonggal Ya pertanyaan bagus ya Jadi Jadi saudara Ketika kita dilahirkan kembali Tidak secara otomatis Kita menjadi manusia Kristen yang sempurna Ketika kita dilahirkan kembali Dari Oleh oleh pekerjaan roh kudus Dengan menggunakan firman Allah Kita menjadi manusia yang baru Tetapi itu barulah starting awal ya Starting point kita Untuk kemudian menuju kepada kehidupan Yang terus menerus diubah Menuju kepada kesempurnaan Sesuai dengan rencana tuh Rencana Tuhan Nah kita percaya kita beriman Kita dibenarkan melalui iman ya Pembenaran melalui iman Pembenaran melalui iman ini hanya bermaksud bahwa Kebenaran Yesus Kebenaran apa? Bukan kebenaran karena dia Allah Ini jangan salah paham ya Kebenaran Yesus yang tak darilah Sampai mati sebagai Mesias Itu yang maksudnya kebenaran Yesus ya Di sini Kalau dia Allah yang benar dari kekal sampai kekal Ya The righteousness of God ya Itu jelas dia adalah Allah yang benar Tapi bukan itu Kebenaran Yesus sebagai Mesias ya Yang tak darilah sampai mati Diperhitungkan kepada kita Maka kita dianggap benar Walaupun kita tidak benar Sebaliknya Kesalahan-kesalahan dosa kita Dipikulkan kepada Yesus Diperhitungkan kepada Yesus Seakan-akan Yesus dianggap berdosa Maka di sini Yesus Berkorban untuk menanggung Seluruh hukuman atas kesalahan Karena dosa kita Nah ini eksensi dari Pembenaran Maka ada istilahnya itu Double imputation ya Imputasi ganda Kebenaran Yesus diperhitungkan kepada kita Dan kesalahan kita diperhitungkan kepada Kepada Yesus Seperti itu ya Nah pembenaran ini Tidak merubah apa-apa dalam diri kita Kita tetap cacat dalam dosa Kita tetap terpolusi oleh dosa Pembenaran hanya menyingkirkan dosa asal Dari Adam Dosa warisan sudah dibereskan Artinya kita Tidak lagi Dituntut hukuman oleh Tuhan Karena dosa asal dari Adam Dan pembenaran ini hanya bermaksud bahwa Seluruh dosa-dosa kita Dari lahir sampai mati Sudah dipereskan Dibayar lunas Tetapi kita sebagai manusia berdosa Yang masih bisa berbuat dosa Yang cemer oleh dosa Tetap tidak berubah apa-apa Maka perlu proses Santification Pengudusan Di dalam proses pengudusan ini Nanti secara progresif Perlahan-lahan kita Diperbarui Diperbarui Nah dalam proses inilah Nanti kita Mulai mengenal Allah kita Mungkin dulunya Sabelian kan Saya dulu Sabelian Saudara Pertama kali Menyerahkan diri Untuk menjadi hamba Tuhan Tahun 97 Saya kalau ketemu orang Saya berkata Bapak itu adalah Yesus Yesus adalah roh kudus Sama Tapi itu kan sesat Tapi perlahan-lahan Melalui Diskusi melalui ruang kelas Ketika saya belajar Itu saya belajar Di tengah karismatik Malah di Jawa Tengah Itu di salah tiga Kemudian saya belajar Dirtunggar dengan benar Perlahan-lahan Diubahkan Diubahkan Nah pengetahuan kita Seperti progresif Nanti Memahami Jadi tidak ujuk-ujuk Istilahnya itu Sudah jadi Kristen Langsung Benar semua pengetahuan kita Tidak Tapi satu hal mungkin Gini Kalau kita orang Kristen Kita orang Kristen ini Pengetahuan kita Tentang Allah Tentang keritunggal Tentang keselamatan Tentang Kristus Tidak berubah Balah menuju Kepada sesuatu yang Menyesatkan Dan semakin tua Semakin lama kita Semakin keras Dalam hal yang salah Ini mungkin Membukti Bisa membuktikan Bahwa kita bukan Kristen Sejati Nah kalau orang Kristen Sejati Waktu dia sadar sesat Dia akan berbalik Dia berbalik Ada contoh dalam hal kita Daud Jauh saja tidak main-main Kalau diekspos itu Malu sekali Saudara Malu atau tidak Malu loh Bukan saja berjina Sudah punya anak Dan hasil jina Punuh orang Tipu-tipu lagi Tulis surat Ini nipu ya Tulis surat Kasih ke Uria Itu surat kematian Uria sendiri Ini jauh saja Luar biasa pecah Itu kalau diekspos Kalau konteks kita sekarang Gimana Katakanlah saya Ternyata punya simpanan Sudah punya banyak anak Kemudian orang bongkar ya Aku taruh di mana Saya tidak bisa berdiri Di sini Tidak bisa Tapi Daud Waktu ditegur Natan Berbalik Muncullah Masmur 5.1 Yang indah itu Ini ciri khas Kristen Jadi jangan tergantung Berapa yang ini mungkin Tanya 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 Malah Saya menggunakan Bungkak Tanya Awas Saya menjelaskan Penisaran Maksud Memang Iman Sama logika Udah pernah bisa Ketuk Logika Hanya bisa Dipakai oleh Masyarakat Awas Jika kita Mengenal Ketakuan Tapi Iman Tinggal Dari Diri Ketika kita Mengenal Sebuah karakter Khususnya Kalau kita Memiliki Iman Kristus Kita mengenal Figur Arti kata Keribnya Tapi saya Dingung Memang Hak Bapak Untuk Menjelaskan Tapi saya Memegang Isi arti Sama Serti Diri Bapak Satu Dengan Anak Jangan Khusus Kalau secara Logika Kita bisa Memang Membedakan Arti Bapak Anak Dan Khusus Tapi itu Punya Kaitan Yang satu Jadi Kalau Bapak Misalnya Bila Bapak Bukan Anak Anak Bukan Bapak Dan Bapak Bukan Khusus Lalu Iman Kristus Kita Kemana Apalagi Bapak Bisa Bila Sesat Bisa Panas Bisa Bisa Kita Hanya Sama Sama Membangun Kita Buka Alkitab Karena Kita Bukan Jurusan Teologi Tapi Kita Belajar Membaca Isi arti Kebenaran Kebenaran Yang Bisa Kita Pahami Secara Manusia Biar Mungkin Kalau Bahasa Bapak Saya Lihat Terlalu Teologi Tentu Pertanyaan Saya Pertama Mengapa Bapak Bila Kalau Kita Manusia Kristian Mengaku Bahwa Bapak Sama Dengan Anak Sama Dengan Kudus Sesat Satu Yang Kedua Apa Inti Dasar Seminar Dari Epidemologi Dan Apologi Kita Partil Tentang Kedua Jadi Saya Respon Ya Ibu Pakai Standar Ganda Di sini Sekarang Saya Mau Tanya Ibu Untuk Seseorang Menjadi Dokter Perlum Buliah Berapa Tahun Tergantung Lebih Cepat 6-7 Tahun Lalu Seseorang Untuk Belajar Teologi Supaya Paham Alkitab Tentang Tidak Butuh Kuliah Kalau Dokter Butuh Kuliah Untuk Belajar Teologi Tidak Butuh Kuliah Bisa Jual Tentang Bisa Jual Tentang Ada Yang Kalau Membutuhkan Sebuah Belak Dia Kuliah Tapi Kalau Dia Sekedar Untuk Menang Kristus Tanpa Kuliah Pun Dia Bisa Nah Inilah Ini Ini Sebetulnya Standar Ganda Saya Katakan Tadi Ini Mirip Dengan Seseorang Yang Mau Jadi Dokter Tidak Usah Kuliah Belajar Sendiri Nanti Mal Praktek Sama Seluruh Bidang Harus Lewat Proses Belajar Sama Seperti Or Seorang Anak Dilahirkan Dari Kecil Di Ajar Memahami Firman Tuhan Pun Butuh Belajar Tidak Ada Yang Langsung Lompat Tanpa Belajar Belajar Sendiri Apalagi Sangat Berbahaya Ini Yang Pertama Belajar Alkitab Butuh Di Bimbing Alkitab Sendiri Berkata Tuhan Yang Memberikan Kepada Kita Rasul Nabi Penginggil Pengajar Gembala Pengajar Itu Pembimbing Kita Jadi Alkitab Sama 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 Tidak Membenarkan Seorang Belajar Sendiri Tahu Sendiri Itu Salah Ini Yang Pertama Dan Ini Sebetulnya Tidak Konsisten Dengan Kehidupan Praktis Kita Semua Itu Belajar Kedua Kalau Saya Berkata Bap Yang Mengatakan Bap Itu Adalah Anak Anak Adalah Roh Kudus Roh Kudus Adalah Bap Sesat Karena Memang Itu Melawan Alkitab Injil Yohanes Pasal 1 Ayat 1 Berkata Apa Pada Mulanya Adalah Firman Firman Ini Merujuk Kepada Logos Yaitu Yang Datang Dengan Dunia Nanti Yaitu Yesus Christ Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama Sama Dan Allah Perhatikan Baik-baik Di awal Dikatakan Bukan Firman Itu Adalah Allah Tidak Firman Itu Bersama Sama Dan Allah Berarti Antara Firman Dan Allah Itu Dibedakan Disini Jelas Ya Lalu Kemudian Yang pertama Tadi Pada Mulanya Adalah Firman Lalu Kemudian Firman Itu Bersama Sama Dengan Allah Lalu Kemudian Firman Itu Adalah Allah Nah Apa Maknanya Firman Adalah Ini Apakah Yohanes Memberikan Kepada Kita Pengertian Yang Berkontradiksi Tadi Dikatakan Firman Itu Bersama Sama Allah Berarti Dibedakan Lalu Kemudian Lagi Dikatakan Firman Itu Adalah Allah Ini Berkontradiksi Bukan Gitu Maksudnya Mengapa Yohanes Berkata Pada Mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama Sama Dengan Allah Karena Dia Mau Merujuk Kepada Fakta Bahwa Allah Kita Itu Sifatnya Bukan Hanya Satu Mutlah Tapi Ada Keragaman Pribadi Itu Yang Ditekankan Disini Pada Mulanya Firman Firman Itu Bersama Sama Dengan Allah Lalu Kemudian Selanjutnya Firman Itu Adalah Allah Disini Rasul Yohanes Mau Menegaskan Bahwa Firman Dengan Allah Itu Sendiri Hakikatnya Itu Sama Maka Kalau Begitu Berdasarkan Penelitian Dengan Ayat Yang Lain Maka Istilah Allah Yang Pertama Itu Itu Secara Khusus Merujuk Kepada Allah Bapak Ini Berdasarkan Penelitian Kita Tidak Bisa Buka Karena Waktu Kita Habis Sekarang Saya Bukan Membelikan Kuliah Dogmatika Disini Lalu Firman Itu Adalah Allah Apa Merujuk Pada Kesatuan Hakikat Diantara Keduanya Firman Itu Adalah Allah Sendiri Maka Istilah Allah Yang kedua Tidak Secara Spesifik Merujuk Kepada Bapak Tapi Merujuk Kepada Keilahian Allah Terhitungkan Secara Umum Jadi Bapak Berbeda Dengan Anak Berbeda Dengan Firman Tetapi Keduanya Satu Hakikat Yang Tidak Dapat Dipisah Nah Kalau Ibu Misalnya Ngotot Al-Hakita Itu Satu Hakikat Satu Pribadi Pertanyaan Penting Ada Banyak Problem Tidak Bisa Dipecahkan Kecuali Kalau Mau Konsisten Kita Hidup Seperti Kadun Semua Kafir Ini Saya Mengulang Sedikit Pembahasan Saya Tadi Yang Kedua Apa Bedanya Dengan Konsep Alanya Pihak Sebelah Yang Tauhid Tidak Ada Beda Jadi Tidak Didukung Al-Hakita Itu Di Sejarah Gereja Itu Ajaran Sabelia Sabelius Mengatakan Al-Hakita 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 Namanya Al-Hakita Bapak Waktu Kemudian Al-Hakita Bapak Ini Turun Ke Dalam Dunia Kita Sebut Sebagai Yesus Kristus Al-Hakita Kemudian Naik Lagi Ke Sorga 40 Hari Setelah Dia Bangkit Dari Kematian Turun Lagi Pada Hari Pantakosta Menjadi Roh Kudus Jadi Bapak Adalah Yesus Yesus Allah Ruh Kudus Kudus Adalah Bapak Ini Adalah Ajaran Yang Sudah Dicapsesat Di Dalam Sejarah Gereja Nah Sekarang Coba Ibu Bandingkan Sekarang Yang Ngajarkan Ajaran Semacam Itu Cuma Satu Orang Itu Dan Pengikutnya Sebelius Sedangkan Yang Ngajarkan Tritunggal Yang Sama-sama Menafsir Alkitab Itu Seluruh Gereja Bapak Bapak Gereja Semua Tritunggal Semua Bahkan Katolik Roma Sampai Sekarang Yang Di Dalam Hal-hal Tentu Kita Perlu Kritisi Tetap Mempertahankan Dokter Tritunggal Katolik Timur Ortodoks Tritunggal Bambang Nur Sena Itu Tritunggal Walaupun Mungkin Penjelasannya Beda Sama Saya Terutunggal Bambang Nur Sena Nah Yang Sama Dengan Sebelius Siapa Ya Golongan Jesus Only Itu Kan Atau Golongan Unitarian Atau Golongan Golongan Yang Sekalian Ada Satu Pendetik Yang Namanya Henry Tang Itu Ramai Di Youtube Dia Mengatakan Penyebab Bapak Itu Sesat Padahal Yesus Mengajar Kita Berdoa Bapak Kami Dia Katakan Sesat Doa Bapak Kami Tidak Berlaku Lagi Kata Ini Ngaco Luar Biasa Nah Orang Yang Minor Semacam Ini Lalu Kelain Sekarang Kami Yang Benar Masakan Tuhan Bekerja Jangan Cara Seperti Itu Menggunakan Yang Minor Yang Melawan Alkitab Ini Lalu Itu Yang Benar Sedangkan Yang Mayor Gereja Semua Terima Dimana Kita Percaya Bahwa Tuhan Pimpin Gereja Gereja Tidak Dilepas Sendiri Oleh Tuhan Bagaimana Gereja Menafsir Alkitab Itu Dipimpin Oleh Tuhan Dipimpin Oleh Tuhan Bagaimana Gereja Yang Mayoritas Mengatakan Beritung Menafsir Alkitab Dengan Sungguh Dikatakan Sesat Semua Maka Kalau ada Pendeta Kembali Lagi Ajaran Ini Baru Ikut Aku Itu Buang Dia Itu Pas Salah Kalau Saya Jelas Posisi Saya Jelas Itu Masuk Dalam Bidak Bidak Oke Tapi Sebelum Berlanjut Kita Ada Break Sebentar Tapi Nanti Jangan Pulang Ya Masih Ada Kedua Ya Mungkin Pernikian Bisa Bermudin Break Gimana Baik Kita Break Selama 15 Menit Setelah Nanti Kita Kembali Lagi Di Keposini Bermudin 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 Mungkin Cepat Di Depan A Bermudin A Bermudin Bermudin Baik Bermudin Terima kasih.